Wow, dan yang perlu diingat adalah harus ya ini menjadi tagline kita semua bahwa apa yang kita punya itu hanyalah titipan. Banyak pelajaran hidup ya kalau misalkan uang bukan segalanya dan roda itu berputar. Jadi kapanpun apa yang sudah diberikan Tuhan bisa diambil kembali. Yang penting adalah pasangan yang setia menanti dan juga mensupport. Harusnya seperti itu, biar kuat ya. Dan semoga kasus ini juga cepat selesai. Kemudian yang merasa menjadi korban ini segera diberikan uangnya. Jadi orang yang merasa dirugikan langsung saja datang ke pihak kepolisian. Supaya hasilnya ini semuanya sama-sama menguntungkan ya buat orang yang merasa dirugikan. Selamat menempuh hidup baru. Coba tuh ada aja gitu ya sabar-sabar aja semuanya. Dan anyway ngomongin soal keuangan ini ada juga yang sudah wafat begitu almarhumat. Tapi masih aja ada harta gonung ini yang belum keselesai. Nah ini ya kalau udah masalah lagi-lagi uang masih ada atau udah gak ada justru ini jadi perebutan perdebatan ini itunya. Dan apalagi nih dengan keluarga sendiri juga aduh menes banget ya. Dan selengkapnya jangan kemana-mana tetap di Selain Berita Pagi. Ada utang juga loh. Aduh orang ayah baru ya rasanya tuh mungkin miris banget. Putrinya rambutnya tebal harus dicukur. Padahal putrinya anteng tidur gak ngapa-ngapain ya. Bapaknya yang histeris gitu ya. Semua yang nontonin justru malah makin histeris. Ya ampun gak apa-apa nanti kan tumbuh lagi makin cantik lagi. Ya nanti gedean dikit minta diwarna. Bukan minta dipotong lagi. Oke dan tadi juga ada berita duka dari penulis lupus ya almarhum Hilman. Kita juga turut berduka atas berpulangnya beliau. Ya.